Benar sekali bahwa emiten pelat merah telekomunikasi Indonesia hari ini dijadwalkan akan melakukan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang salah satu agendanya cukup menarik adalah perubahan pengurus perusahaan termasuk juga direksi. Nah belakangan ini belum lama ini Menteri BUMN Rini Sumarno itu memang mengatakan bahwa Direktur Utama Telkom Indonesia yaitu Alexi Naga saat ini sedang dalam proses penunjukan menjadi salah satu kandidat Direktur Utama PLN. Tapi kita tidak tahu apakah benar Alexi Naga nantinya akan digeser oleh orang lain dan kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa sebenarnya respon pasar mendengar isu-isu ini atau berita-berita ini dan bagaimana sebenarnya kinerja Telkom di tangan Alexi Naga kita akan bahas bersama-sama. Namun dari respon pasar terlebih dahulu ya kalau kita melihat pergerakan harga saham TLKM ini sebenarnya sepanjang satu tahun terakhir saja itu masih menunjukkan tren penurunan yaitu penurunannya sekitar 3% dalam jangka waktu satu tahun. Kemudian kalau dilihat satu bulan terakhir saja itu juga sebenarnya masih menunjukkan tren penurunan yaitu sekitar 5% dalam satu bulan. Tapi kalau kita lihat pergerakan saham TLKM ini dalam satu minggu saja itu sudah terlihat menunjukkan kenaikan yaitu sekitar 3,4% kenaikannya dalam satu minggu ini, mohon maaf maksudnya saya sekitar 2% kenaikannya dalam satu minggu terakhir ini dan kenaikan paling signifikan terjadi pada hari kemarin yaitu sehari sebelum RUPS ini berjalan. Ini naiknya sepanjang hari kemarin saja yaitu 23 Mei 3,4% menjadi Rp3.660 per unit saham. Jadi mungkin saja investor kelihatannya cukup optimis dengan hasil RUPST yang akan dijalankan hari ini. Tapi kita akan bahas sama-sama sebenarnya seperti apa kinerja Telkom sendiri di tangan Alexi Naga selama dipimpin Alexi Naga dan perlu Anda ketahui Alexi Naga ini dilantik atau diangkat pada Desember 2014. Jadi kita akan ukur kinerjanya dari tahun 2015 sampai tahun ini gitu ya. Kita lihat dulu dari jumlah pelanggan Telkom. Nah Telkom kita lihat ya Telkom ini kan ada banyak lini bisnisnya tidak hanya salah satunya seluler Telkomsel. Kita lihat pelanggannya ini cukup mengalami kenaikan yang signifikan dari 2015 sampai 2018 dan ini merupakan total pelanggan yaitu tadi seperti yang saya sebutkan mayoritas itu dari pelanggan seluler baik prabayar ataupun pasca bayar kita tahu yang paling terkenal adalah Telkomsel. Kemudian ada juga kartu halo dan lain-lainnya dan mungkin Anda salah satu pelanggannya juga. Kemudian pelanggan broadband ada Indie Home salah satunya ya. Kemudian sebagian kecilnya itu dari pelanggan telpon tetap. Jadi sekarang sudah mulai tergerus pelanggan telpon tetap ini. Kita lihat dari totalnya sejak 2015 sampai 2017 ini terus mengalami peningkatan. 2015 ada 210,7 juta pelanggan kemudian naik menjadi 273,6 juta pelanggan dan naik lagi sampai 318,3 juta pelanggan. Tapi ada yang menarik di sini karena di tahun lalu 2018 itu justru turun menjadi 287,9 juta pelanggan. Nah ini ada apa? Ternyata ini dipucu oleh kita ingat ya ada kebijakan dari pemerintah yaitu registrasi kartu SIM prabayar yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun lalu ini membuat jumlah pelanggan seluler dari telkomsel dan juga kartu halo dan lain-lainnya itu berkurang. Akhirnya yang tadi kan mayoritas ya selulernya sehingga total jumlah pelanggannya berkurang. Tapi pihak telkomsel sendiri ini masih yakin bahwa meskipun dalam jangka pendek ini langsung berdampak kepada jumlah pelanggan telkomsel yang berkurang tapi dalam jangka panjang ini masih akan menimbulkan dampak yang positif karena data pelanggan kan sudah terdaftar secara resmi gitu ya. Kemudian akurasinya juga lebih besar sehingga telkomsel nanti bisa menyediakan berbagai program dan juga layanan untuk pelanggan. Jadi lebih tepat untuk pelanggannya selain itu juga kita tahu kalau misalnya saya dan Anda sudah mempunyai satu kartu SIM card gitu ya. Berarti telkomsel ini nantinya akan lebih fokus ke penjualan isi ulang pulsa ataupun paket data. Jadi bukan lagi fokus ke penjualan kartu SIMnya gitu ya jadi lebih efisien secara biaya. Kemudian kita akan lihat lagi kinerja dari sisi aset ya. Dari sisi aset terlihat memang dari 2015 sampai kuartal pertama 2019 asetnya terus meningkat. Dari 2015 ada 166,2 triliun rupiah kemudian meningkat 2016, 2017, 2018 sampai kuartal pertama 2019 kemarin yang baru saja dirilis. Pada awal bulan ini tercatat 219,1 triliun rupiah. Dan kalau kita hitung-hitung dari 2015 sampai 2019 maka pertumbuhannya adalah sekitar 31,8 persen. Ini pertumbuhan dari asetnya dan pertumbuhan aset ini menunjukkan bahwa telkom sebenarnya cukup ekspansif selama dibawa kepemimpinan Alexi Naga. Kemudian kita lihat dari sisi yang lainnya yaitu pendapatan dan juga laba telkom. Dari sisi pendapatan, pendapatan adalah yang warna ungu ini ya. Terlihat ya dari 2015 sampai 2018 juga terus mengalami peningkatan. Misalnya 2015 itu ada di angka 102,5 triliun rupiah. Kemudian di 2018 sudah mencapai 130,8 triliun rupiah. Atau kalau dihitung maka peningkatannya adalah 27,6 persen secara dari 2015 sampai dengan 2018. Kemudian peningkatan pendapatan ini seiring juga dengan pertumbuhan labanya yang warna hijau. Jadi di 2015 itu ada 15,5 triliun rupiah. Kemudian baru 2018 ini meskipun 2017 sudah mencapai puncaknya 22,1 triliun rupiah. Tapi ternyata di 2018 turun menjadi hanya 18 triliun rupiah. Karena ada beban operasional yang meningkat untuk kebutuhan pembangunan beberapa infrastruktur gitu ya. Dan tapi tetap saja kalau dibandingkan 2015 ke 2018 itu meningkatnya sekitar 16,1 persen untuk labanya. Dan dana terakhir di kuartal pertama itu pendapatannya adalah 34,8 triliun rupiah dengan laba bersihnya 6,2 triliun rupiah. Nah kita akan lihat lagi sebenarnya apa yang berkontribusi paling besar bagi pendapatan Telkom. Kita ambil contoh dari tahun 2018 saja ya. Ternyata pasti kita semua sudah tahu ya yang paling besar adalah data internet dan juga IT. Itu sebesar 59 persen yaitu 77,1 triliun rupiah. Dan ini memang meningkat pendapatannya juga dari beberapa tahun terakhir gitu ya. Untuk segmen data internet dan IT ini karena seiring dengan meningkatnya peningkatan penggunaan data juga. Karena kita pasti nggak bisa lepas dari internet ya. Ya waktunya berapa hari ini saja di blokir gitu kita sudah resah. Kemudian itu peningkatan penggunaan datanya bahkan lebih dari 100 persen. Baru kemudian diikuti oleh segmen yang lainnya yaitu telpon sebesar 27,8 persen kontribusinya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini segmen telpon ini memang mengalami penurunan. Karena tergerus dengan penggunaan seluler dan juga internet tadi ya data dan internet. Kemudian baru diikuti lagi oleh komposisinya 10 persen telekomunikasi lainnya interkoneksi 4,2 persen. Dan yang paling kecil adalah jaringan 1,3 persen. Jadi seperti itu kinerja telkom dibawa ke pemimpinan Alexi Naga. Dan kita akan nantikan sama-sama hasil RUPSnya apakah benar Alexi Naga nanti akan digeser ke PLN. Terima kasih telah menonton!